Warung adalah salah satu penggerak ekonomi bagi masyarakat. Tapi warung saat ini mulai surut dikarenakan banyak munculnya retail online maupun minimarket. Nah bagaimana ya warung ini bisa berkembang dan bisa tetap hidup di masa datang? Awalnya karena kita ngerasa warung target market yang kita mau achieve, mau targetin tuh gede banget gitu. Dan kayak visi kita kan sama gitu, kita pengen transformasi usaha-usaha mikro terutama di bidang warung yang ada di Indonesia. Nah tapi ternyata ya banyak banget dan masalahnya dalem banget. Makanya kita percaya ini gak bisa dikerjain sama warung pintar sendiri. Gimana sih caranya mereka bisa dapet akses ke barang lebih mudah gitu. Sehingga akhirnya kita bikin namanya distribution channel yang transparan antara si yang punya manufacturer punya produk ke warung. Dan warung bisa pesen lewat aplikasi biar lebih cepat dan mudah. Sehingga warung bisa dapet harga yang lebih stabil, availability yang lebih baik. Nah terus yang kedua, kita juga punya produk penghitungan lah, management warung. Sehingga warung tuh bisa memanage usahanya lebih transparan. Sehingga dia bisa tau nih pembelian dia berapa, penjualan dia berapa. Gimana sih perubahannya dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan atau dari hari ke hari. Nah pembelian warung kelontong di belakang saya ini adalah salah satu contoh warung kelontong yang sudah bertransformasi. Yang mungkin dulunya terlihat kumuh ataupun barang-barangnya juga terlihat tidak rapi. Dan juga untuk warung kelontong saat ini dikasih dengan wifi dan juga tempat duduk agar keuntungan ini semakin bertambah. Masalah paling utama yang terjadi adalah kepercayaan diri mitranya, pedagangnya gitu. Ngerasa kayak, oh gue gak bisa gitu. Oh kita mah usaha kecil, oh ngapain kita susah-susah ini dan itu gitu. Karena ujungnya ya kita akan segini-segini terus, selama ini juga kayak gini gitu. Jadi kepercayaan diri mereka yang pengen kita push gitu. Makanya kita juga ajak berbagai instansi pemerintahan juga untuk bantuin mereka di dua hari ini untuk yuk kita tumbuhin semangatnya, kepercayaan diriannya. Kalau sebenarnya kita bisa bertumbuh loh. Pertama ya pasti kita akan, supaya omset kita naik atau otomatis kan penghasilan tambah gitu kan. Itu kan pasti semua orang usaha kan seperti itu kan. Saya lihat programnya cukup menarik karena manajemennya dikasih tahu, terus rak-raknya di tata gitu kan, otomatis penataan warungnya lebih menarik gitu kan. Ya istilahnya saya sebut itu warung klonteng manajemen minimarket lah. Jadi gitu. Saya lebih mudah. Mudahnya karena kita belinya melewat aplikasi, terus diantar. Jadi lebih cepat, hemat dan tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk beli di supermarket. Selain kita lebih cepat, mudah dan hemat belanja di warung pintar, kita juga difasilitasiin mas seperti scanner, tap, wifi, terus ada kulkas juga. Jadi kita sudah lengkap untuk buka warung itu lebih nyaman untuk pelanggan juga gitu. Lebih banyak nantinya banyak pelanggan yang menongkrong atau sekedar ngobrol sama teman lebih enak gitu, lebih nyaman. Pengen lihat perubahannya sih. Dari perubahan, berarti yang warung tradisional ke warung digital. Keuntungan satu, kita belanja lebih murah di warung pintar. Nah, terus fasilitas yang diberikan warung pintar seperti growback, CCTV, TV, wifi. Meskipun teknologi semakin berkembang, tapi warung diharapkan jadi salah satu usaha yang mampu memberikan dampak tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial bagi masyarakat sekitar. Pola hidup sehat pasti diperlukan bagi setiap orang agar tubuh kita tetap bugar. Salah satunya adalah dari makanan. Terima kasih. Terima kasih.